Halo Good People, senang ya di kebersamaan saat ini, saya John Jacobs boleh sedia untuk menemani Anda di jam istirahat kerja Anda ataupun saat ini Anda sedang menikmati kebersamaan dengan teman-teman. Iya, saat ini di program Good Talk kita akan membahas mengenai kesehatan. Selama satu jam, kurang lebih satu jam, kita akan bahas mengenai kesehatan bersama narasumber tetap kami yaitu Dr. Hans. Good People, untuk Anda yang selama satu jam ini, Anda yang saat ini bergabung baik di Youtube ataupun juga IG kami, Anda bisa langsung bertanya, mengirimkan pertanyaan Anda seputar dari perbincangan kita ataupun mungkin di luar dari perbincangan kita. Yang pasti kita akan bahas mengenai kesehatan dan harapan kita. Selama perbincangan kita, kita boleh memiliki ilmu dan kita akhirnya memiliki gaya hidup yang sehat dan kita boleh mendapatkan hidup yang sehat. Baik, iya di kebersamaan siang hari ini saya menyampaikan Dr. Hans Anda. Selamat siang, dok. Selamat siang, John. Dok, kabar gimana, dok? Baik, dok? Sangat baik, seger, habis minum teh. Habis minum teh. Dok, ini kan menarik ya judul kita siang hari ini yaitu mengenai gosip tentang teh, bahagia atau menderita. Nah, ini kok lucu ya, dok ya. Karena kan kita memahami teh itu dengan berbagai penyajian. Ada teh poci, ada juga kemudian teh olong, ada juga teh hijau, teh hitam, ada white tea juga ada. Nah, ada berbagai banyak teh. Apakah memang ini membuat kita bahagia ataukah menderita? Apakah memang jenis tehnya? Atau penyajiannya yang membuat menderita atau bahagia? Silahkan, dok. Ya, teh itu ternyata sejarahnya panjang sekali. Iya. Dibandingkan dengan kopi, apalagi coklat, itu ternyata sejarahnya teh itu jauh. Bahkan dikatakan di negara China sebelum masehi, itu sudah ada teh. 2000 tahun sebelum masehi sudah ada teh. Sedangkan kopi itu munculnya baru abad ke-9, katanya begitu. Di negara Eropa juga ada asalnya kopi dari Ethiopia, Ethiopia Afrika ya. Jadi teh itu dari daun-daun tumbuh-tumbuhan, camellia sinensis. Dari itu kemudian diolah sedemikian rupa, keluarlah bermacam-macam. Ternyata aneka ragam daripada teh. Lalu kita tahu teh itu dicampur dengan macam-macam. Ada white tea. White tea artinya teh putih ya. Jadi kurang menarik sebetulnya ya. Tapi dikatakan antioksidan yang di dalamnya itu cukup banyak. Kafeinnya rendah. Kalau kafein rendah berarti tidak terlalu iritasi lambung ya. White tea. Ada lagi yang namanya yellow tea. Warnanya lebih kuning. Ada red tea. Kita tahu banyak red tea. Teh merah. Kalau di China namanya hong cha. Hong cha. Cha itu adalah teh. Kalau ke restoran Japanese food, ocha ya. Oh ya. Itu cha. Cha itu adalah teh. Ada juga black tea. Black tea tentu hitam sekali. Warnanya lebih gelap lah. Kadar kafeinnya tinggi. Nah ini macam-macam warna. Kemudian keluarlah yang namanya herbal tea. Herbal tea itu adalah dicampur dengan akar, daun, batang, atau buah, atau tambahkan spice, atau bumbu-bumbu, dan lain-lain. Keluarlah chamomile. Oke. Chamomile tea itu katanya membuat orang bisa tidurnya nyak katanya chamomile. Ya ingat aja kata-kata mild, mild itu ya, smile, dan mild itu ringan. Ya mungkin tidak. Ada yang namanya roibus, roibus tea. Itu dari bunga-bunga tertentu ditampurkan sisi itu. Katanya baik untuk nurunkan kolesterol. Kemudian ada yang namanya hibiscus. Hibiscus itu dari, ternyata dari bunga, bunga, bunga sepatu. Oh baik. Tapi bukan sepatu. Katanya bisa nurunkan tekanan darah untuk kolesterol. Ada yang dikasih gingir. Gingir itu artinya jahe ya. Kalau jahe katanya bisa baik untuk sendi-sendi. Ada lagi teh apa lagi yang namanya dikasih min, min. Permen. Nah dicampurkan. Itu baik buat konsipasi. Jadi orang yang tidak bisa buang air besar itu dikasih itu. Wah jadi macam-macam. Ya ada olong tea. Olong tea itu biasanya untuk orang-orang tua. Katanya baik untuk Parkinson, untuk orang buyutan, untuk Alzheimer, pikun. Itu baik. Ternyata baik sekali. Banyak sekali teh. Ya teh itu kalau kita lihat ya. Terkenal di negara China, Jepang, Korea. Itu asalnya teh. Teh itu ternyata ada begitu hebat ya. Sampai budaya teh. Menjadikan mereka suatu saat merayakan perayaan teh. Namanya tea ceremony. Jadi adakan pesta-pesta. Saya ingat sekali kalau Oktober itu di Jerman itu ada Oktoberfest. Itu mereka pesta dengan minum bir. Nah ini teh. Ternyata ada teh ceremony. Jadi perayaan teh. Pesta-pesta minum teh semua. Teh terkenal bisa buat untuk suatu budaya. Teh terkenal juga membuat, bisa jadikan obat. Kita tahu ya zaman dulu kalau kita lihat film-film kadang-kadang minum teh. Ini buat obat. Obat kuat. Obat untuk menambah semangat. Ternyata memang teh ada antioksidannya. Teh ada kafeinnya bikin segar. Dan teh buat gosip. Ya. Sambil duduk minum teh. Namanya istilah di Amerika itu ada istilah gosip itu dengan teh. Ya jadi teh itu makin dikasih panas, air panas, diudek-udek, dituang, kemudian dikewikin panas, kemudian diudek, kemudian menjadi harumnya keluar. Nah seperti gosip kan, makin digosok makin sip ya. Jadi ada lagi istilah kita tahu, tea time. Waktunya ngeteh ya, waktunya ngeteh. Jadi teh membuat orang bisa bahagia. Tapi di lain pihak bisa menderita kalau teh kebanyakan. Lambung sakit ya. Kita tahu efeknya seperti kopi, lambung sakit. Tetap jantung bisa cepat, gak bisa tidur, akhirnya menderita. Iya. Nah dok tadi kan sebelum tadi kita on air ini dok, menarik adalah bahwa seluruh dunia memahami selain minum air putih, teh itu nomor dua dok ya. Ternyata teh adalah minuman nomor dua sesudah air putih. Banyak loh. Dibandingkan kopi, kita lihat di mana-mana orang ngafe, ngafe. Ternyata statistik dunia menyebutkan 1 banding 3. Satu orang minum kopi, ada tiga orang loh minum teh. Banyak loh yang ngeteh. Lihat aja ibu-ibu kadang-kadang enggak ngopi tapi diem-diem teh terus, teh terus. Dok, tadi kan teh itu kan ada beberapa yang kita tadi sudah bahas awalnya. Tapi juga kita melihat pola bahwa di restoran ketika makan, kemudian ada kaya pesannya teh hijau. Katanya setelah makan daging begitu banyak, minum teh hijau, itu akan menggelontor semua lemak yang ada. Apakah memang itu manfaat teh seperti demikian dok? Ya, ke restoran terutama Chinese food restaurant. Itu Chinese food restaurant sesudah kita makan banyak lemak-lemak itu. Lalu ada orang-orang mengkata, ayo minumlah teh hangat, teh panas ya. Teh panas, Chinese tea atau teh hijau atau macam-macam teh. Katanya menggelontor lemak, menggelontor minyak. Benar enggak? Benar. Oke. Tapi yang digelontor cuma yang di mulut. Oke. Teh terkenal panasnya itu melarutkan lemak. Lemak yang di mana yang dilarutkan? Lemak yang di mulut, yang di sela-sela gigi, yang di gusi, yang di mana lagi di lidah, di ronggam mulut. Dibersihkan kan, langsung segar, lemaknya hilang. Lemaknya masih ada loh, masuk mana? Masuk perut, masuk lambung, masuk usus, diserap, masuk darah, kolesterol tetap naik. Oke. Jadi hanya di sekitar mulut saja dok. Jadi lebih baik kita menghindari makanan yang banyak lemak. Dok, ada juga di Inggris, kalau tidak salah, itu ada air grey. Ada teh yang kemudian juga dicampur dengan susu. Itu kan juga ada dok ya, susu putih. Nah itu apakah juga punya efek yang bagus untuk tubuh ketika ada teh kemudian dicampur dengan susu? Iya, ibaratnya kita minum kopi kan, dikasih susu, lalu keluarlah nanti macam-macam minuman. Lalu mungkin dikasih gula ya. Jadi sama juga dengan teh ini. Teh ini lalu dikasih susu, bahkan dikasih macam-macam. Jadi istilahnya itu adalah fancy test. Fancy tea. Jadi teh yang dikasih susu, kasih gula. Ya tentu saja dengan menambah jumlah susu, akan bisa menaikkan kalori. Jadi orang kalau gemuk, nah itu bisa efek apalagi dikasih gula. Nanti efeknya tidak baik. Jadi mungkin pakai sweetener, mungkin kasih low fat creamer sedikit saja susunya. Itu namanya fancy tea. Fancy tea, jadi teh dengan macam-macam variasi. Ada yang namanya detox tea. Pernah dia, orang katakan detox tea. Saya pelajarin ternyata teh buat detox ya, membuang racun. Ternyata di dalamnya itu adalah pencahar. Jadi pencahar itu laksatif supaya bisa BAB lancar. Katanya detox itu. Sebetulnya untuk membuat kita BAB lancar cukup dengan makan sayur dan buah dan gerak badan. Jadi mungkin kita menikmati teh dari segi keuntungannya yaitu kafeinnya menyegarkan dan bisa buang lemak, buang sat-sat yang tidak baik yaitu menggelontor lemak-lemak yang dalam. Karena antioksidannya, karena anti-inflamasi, anti-radang buat pembuluh darah baik. Jadi sebetulnya teh bisa mendatangkan manfaat. Jadi bagi orang tua, mungkin ulong tea bagus. Bagi orang yang gemuk, yang diabetes. Bagi orang yang punya kolesterol, mungkin green tea bagus. Green tea adalah teh yang paling banyak mengandung antioksidan. Antioksidan banyak bahan yang memperbaiki dinding pembuluh darah, menghalangi pengapuran pembuluh darah. Sehingga buat orang jantung, untuk orang diabetes bermanfaat. Minumlah green tea. Iya, good people untuk Anda ya saat ini ingin bergabung, bertanya silahkan langsung bergabung bertanya seputar tema kita saat ini yaitu gosip tentang teh, bahaya, bahagia, ataukah menderita. Anda bisa bergabung langsung kirim saja pertanyaan Anda di IG kami goodtalk.id ataupun di Youtube kami goodtalk.tv. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda saat ini juga. Dan dok, sebelum kita break ini dok, bicara tadi mengenai teh, ini kan sudah ada aksesorisnya teh dok ya, tapi nggak ada isinya dok. Dok, ketika bicara mengenai teh ini dok, teh itu enaknya dinikmati atau tepatnya dinikmati pagi hari, sore hari, ataukah juga malam boleh saja? Ya, menurut saya teh itu karena sifat antioksidannya, dan kafeinnya, kafein itu menyegarkan. Menurut saya pada jam kerja, kita bagus minum teh ya, misalnya makan pagi, kemudian kita ngeteh sedikit. Atau snack time waktu jam 9.10, kita minum teh. Jika malam hari kita ngeteh, efeknya sama dengan kita ngopi, karena efek daripada kafeinnya, itu membuat kita segar, dan akhirnya kita tidak bisa tidur lelap. Kalau kebanyakan teh, itu bisa menurunkan hormon melatonin, dan akibatnya kalau tubuh kekurangan hormon melatonin, tidurnya tidak lelap, tidurnya tidak bisa panjang. Jadi lebih baik tehnya pada pagi jam 9.10 waktu tea time atau sore, mungkin jam 3 masih boleh, jam 4 masih boleh, jangan waktu malam hari. Oke, jadi lebih baik di jam-jam seperti itu dok ya, untuk menikmati teh. Dok, jangan dijawab dulu dok, ini nanti kita akan bahas mengenai teh dalam kemasan. Apakah ini juga oke untuk kita nikmati bersama? Nah, nanti kita akan bahas lagi. Baik good people, kita akan beri sebentar untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung bergabung di Youtube kami, ataupun juga di IG kami, langsung kirimkan pertanyaan Anda. Kami nantikan dan kita akan beri sebentar. Baik good people, kita kembali lagi di perbincangan kita siang hari ini, dan kita bahas mengenai gosip tentang teh. Bahagia atau menderita? Dok, kita kembali lagi dok, tadi kan ada yang saya tanyakan mengenai teh yang dalam kemasan dok, kan ada banyak dok. Tadi kita juga sepatutnya menyatakan, saya menyampaikan bahwa ada orang yang kemudian minum teh kemasan, dan kemudian dia tambah lagi gula dok. Apakah teh dalam kemasan itu sebenarnya sudah kalorinya tinggi atau gulanya tinggi? Sebetulnya sediaan-sediaan daripada teh, ada yang kemasan, ada yang dalam bentuk bungkusan, ada yang teh celup ya, dalam bagi itu. Ada yang langsung cuma bubuk aja, juga ada yang bubuk aja. Ada yang dalam bentuk, apa? Eh, macam-macam. Ya. Sediaan. Menurut saya tidak beda, karena semua itu adalah cara penyajian, dengan cara penyajian yang makin menarik tentu saja akan membuat pembelinya lebih banyak ya. Misalnya lebih praktis, lebih gampang, mudah untuk dinikmati tentu akan menyenangkan orang ya. Tapi isinya itu yang penting. Isinya teh itu umumnya sama. Teh itu pasti dari daun camellia sinensis. Dan itu pasti ada kafein. Namun, dibandingkan dengan kopi, kafein daripada teh itu lebih ringan. Jadi, pengaruh pada lambung, pengaruh detak jantung itu relatif lebih ringan. Satu cangkir daripada teh itu mengandung kafein kira-kira cuma 15 sampai 70 miligram. Sedangkan kopi, satu cangkir kopi dengan jumlah yang sama, itu bisa 80 sampai 185 miligram. Jadi, kira-kira bisa sampai 5 atau sampai 10 kali lipat jumlah kafeinnya. Jadi, tentu kafein daripada kopi menyegarkan, membuat orang stimulan. Tapi, teh juga membuat kita lebih tenang, lebih happy, rasanya orang jadi tenang. Itu sebabnya kenapa ngeteh itu membuat orang ketawa, menguat orang jadi agak santai gitu. Jadi, ada orang berkata dengan teh stresnya bisa hilang. Jadi, bentuknya sama, yang penting kafeinnya. Yang kedua adalah antioksidan. Ternyata antioksidan dari teh itu banyak sekali, sehingga bisa dipakai untuk bermacam-macam obat. Antioksidan terkenal baik buat pembeluh darah, nurunkan lemak, baik buat peredaran darah. Nah, sehingga membuat orang awet muda, buat jantung, buat struk juga bagus, buat gula juga bagus. Ini efek positifnya bagus. Nanti tergantung, nanti kalau campur gula, ya tentu saja akan merugikan, ya karena kalori besar. Gula pasir, gula jawa, gula aren, gula batu, brown sugar, itu semua adalah tambahan-tambahan yang menurut saya kurang sehat. Karena harusnya, kita kalau kepingin manis, sweetener aja satu saset. Itu pun jangan berlebihan. Baik, dok. Dok, kita langsung ke penanya sudah bergabung ini, dok. Yang sudah bergabung di TikTok ini ada Sigit Kiss. Dok, kenapa ya kalau, maaf, mencret, kemudian minum teh tanpa gula, kemudian mencretnya mampet, dok? Iya. Bahkan dikasih teh yang tua, maka. Katanya bisa berhenti. Tahu, teh itu mengandung tanin. Tanin itu yang membuat kotoran kita menjadi lebih keras, ya tanin. Jadi tanin itu, oh saya ingat sekali, kalau kita bikin kulit kita menjadi agak coklat, itu tanin kan? Iya. Yaitu T-A-N-N. Yaitu membuat kita jadi lebih gelap, itu tanin yang berada dalam teh itu. Jadi itu bisa menghentikan diare. Oke. Jadi itu keuntungannya. Namun, tanin terlalu banyak. Kalau tiap hari minum teh, itu menghambat penyerapan daripada sat besi. Ternyata begitu. Sat besi penyerapannya berkurang. Jadi orang kalau tehnya kebanyakan, kadang-kadang bisa kurang darah. Tapi jangan khawatir. Kita makan sayuran hijau kan, kita makan sat besi juga dari bahan lain. Misalnya brokoli, itu juga banyak sat besi. Jadi jangan khawatir. Baik. Ini masih di TikTok, ini ada Vinori Husna. Virus CMV, pakai obat apa dok? Terima kasih. Oh itu pertanyaan lain ya di luar konteks kita. CMV adalah sitomegalovirus. Ya kita tahu banyak virus-virus yang beredar, mustinya ada ribuan macam ya. Tapi yang bisa diperiksa oleh laboratorium kita hanya herpes, HIV, hepatitis B, hepatitis C, apa lagi, COVID virus, jadi virusnya COVID, virus apa lagi, demam berdarah ya. Ya juga mungkin toxoplasma ya, itu virusnya sitomegalovirus. Jadi menurut saya pengobatannya sama dengan virus-virus lainnya, yaitu isi rahat, naikkan daya tahan tubuh, karena penyakit virus adalah self-limiting. Mesti daya tahan tubuh kita bagus, maka virus akan lenyap dan amblas hilang. Karena kuatkan daya tahan tubuh. Jadi biasanya obat-obat cuma nambah infus, mungkin kalau ada demam, mungkin ada vitamin-vitamin itu aja. Kalau panas kasih paracetamol, turunkan panas, biasanya hilang. Ya kita tahu, COVID aja kadang-kadang coba isi rahat, minum vitamin aja kan orang itu juga baik. Jadi tergantung keadaan. Kalau panas tinggi ya terpaksa diinfus, dikasih obat turun panas. Baik dok, masih di TikTok ini ada dari Isti dok. Dok, kenapa ya setiap orang yang kemudian mengkonsumsi teh, itu ada yang tidur lelah, ada yang juga tidak tidur lelah. Kenapa kok bisa beda-beda dok? Ya, tadi saya sebutkan, teh itu mengandung kafein. Kafein terhadap seseorang itu menimbulkan rasa segar, ya membuat susah tidur. Ya, membuat susah tidur. Jadi kafein itu membuat dia itu tidak bisa tidur. Di samping itu teh juga menurunkan melatonin. Melatonin itu membuat tidurnya lelap. Tapi kalau melatonin berkurang, maka tidurnya tidak lelap. Itu biasanya begitu. Tapi, tiap orang punya ke, apa itu, sensitivitas. Jadi ada orang sensitif, terhadap kafein. Begitu dia kena kafein sedikit aja sudah, uh, tidak bisa tidur. Tapi ada orang mentor bahasa Jawanya. Artinya dia tahan. Saya kadang-kadang minum kopi aja sebentar lagi, memang kalau ngantuk ya tidur aja. Ya, ya, jadi berarti nilai ambangnya lebih tahan. Ya, mungkin teh itu membuat dia lebih tenang. Dia tidak stress lagi. Karena teh ada efek untuk menenangkan. Ya, jadi dia menjadi happy, menjadi senang, lalu tersenyum-senyum, lalu dia pas lagi capek, tidur dengan bermimpi indah. Nah, jadi beda sekali. Tiap orang punya kemampuan untuk merespons terhadap kafeinnya teh itu berbeda-beda. Baik. Ini ada dari Yohana Simomora ya. Yohana Simomora. Dok, saya ini kan suka kembung. Dan akhirnya susah keluar angin ya dalam tubuh. Dok, bagaimana caranya? Apakah mungkin juga teh ini bisa menolong? Belum tentu. Perut kembung bisa karena asam lambung kita banyak. Bisa juga karena misalnya kita makan terlalu banyak serat, kurang kunyah, kurang kunyah. Sehingga langsung masuk ke lambung, lambung capek, kerja terus. Kembung keluarga sebanyak. Jadi kalau dengan minum teh, kalau tehnya iritasi ke lambung, malah lambungnya lebih tidak enak. Ya, menurut saya pertama, Anda jangan makan pedas, jangan makan asam dulu. Yang kedua, makanan-makanan yang banyak lemak, termasuk susu, jangan diminum. Kemudian Anda mesti kunyah yang banyak. Makan apapun, apalagi sayur itu kunyah 20-30 kali. Sehingga di dalam rongga mulut ini terjadi penghancuran makanan oleh air liur dari kita. Air liur mulut kita itu dalamnya banyak enzim. Sampai di lambung, lambung tidak usah kerja berat. Pasti kembung tidak akan terjadi lagi. Ya, kemudian Anda jangan lupa, habis makan jangan langsung tidur. Duduk dulu, mungkin gerak-gerak sedikit supaya makanan cepat lewat. Ya, kembung akan hilang. Ya, jangan stres tuh. Orang stres, asam lambung banyak. Nanti kembungnya juga bertambah lagi. Baik, dan good people, untuk Anda yang bergabung ya, silahkan bergabung bertanya. Anda bisa bergabung bertanya di YouTube channel kami, Goodtalk.tv, ataupun juga Anda bisa bergabung di IG kami, goodtalk.id. Jadi kali ini yang sudah di YouTube bergabung ada Putu Aristia, usia 34 tahun, berat badan 60 kilo. Apakah habis makan, kemudian boleh nggak mengkonsumsi, minum teh? Katanya teh mengganggu penyerapan makanan dalam tubuh. Nah, ini bagaimana dok? Tidak selalu. Kalau cafe-nya terlalu banyak, mungkin bikin iritasi, karena asam lambungnya makin banyak. Kita lihat, ada orang kadang-kadang minum soft drink malah. Jadi minum obat dengan soft drink, habis makan soft drink. Habis makan, kemudian ada yang minum susu malah. Kita lihat macam-macam. Tujuannya minum itu supaya makanan cepat lewat. Semua yang dari saluran makan semua turun ke bawah. Apalagi kalau minum obat kan, supaya lebih cepat digelontor. Di dalam perut, penyerapan itu tergantung banyak hal. Pertama, tentu saja enzim pencernaan, asam lambung. Kedua, gerakan-gerakan motility daripada saluran cernak kita, yang itu dipengaruhi oleh enzim, hormon juga, tergantung syarap kita juga. Ya, itu gerakan. Kemudian tergantung pula dalam komposisi makanan kita. Kalau lemaknya lebih banyak, daging-daging lebih lambat dicerna. Sedangkan karbo, paling cepat diserap. Semua itu tergantung itu. Jadi, menurut saya, kalau orang itu tidak terlalu banyak-banyak sekali, cafe ini, pencernaan tidak akan terpengaruh dengan minum teh. Baik dok, masih di Youtube yang sudah bergabung, bertanya ini ada Irlima Manut. Dok, mau tanya, usia saya kan 35 tahun dok, berat badan 64 kilo, kenapa minum green tea, ini made in Indonesia ya, kemudian suka migren, tengkuk sakit, tapi kalau minum teh olong, produk Taiwan, katanya seperti itu, tidak pernah pusing, walau minumnya banyak. Nah ini, apa, ini bagaimana ini dok? Cintailah produk-produk Indonesia. Saya tidak berani komentar, menurut saya, si teh itu isinya hampir sama semua. Cuma beda kadar kafeinya, beda kadar antioksidannya, green tea terkenal, yaitu, mempunyai antioksidan yang baik, sehingga buat pembeluh darah bagus, jadi, sangat disarankan, green tea, satu cangkir sehari, untuk orang-orang diabetes, ya, baik untuk pembeluh darah. Orang jantung pun, green tea juga bagus, ya, diantara semua teh, yang paling bagus, antioksidannya adalah green tea. Ulung tea terkenal, buat orang-orang tua, dikatakan baik untuk syarab, anti pikun, anti Alzheimer, anti Parkinson, buyutan. Jadi, umumnya seperti itu. Perkara kenapa ini bisa sakit perut, dan ini tidak mungkin. Pertama, mungkin kadar kafeinya tinggi, sehingga iritasi lambungnya, jadi terganggu. Lambung jadi terganggu. Tapi mungkin, saya kok mikirkan sugesti. Ya. Karena ada orang, dikasih obat A, dia bilang, ini bagus loh, karena ini buatan Amerika. Dikasih obat B, isinya sama loh, tapi satunya generic, lalu dia meremehkan, merasa, ini tidak manjur loh, tidak manjur, karena ini murah sekali. 10 banding 1 harganya. Duh, akhirnya, tiap kali minum ini, minum yang mahal ini, lalu dia merasa, iya ya, manjur ya. Yang murah ini, lalu dia meremehkan. Loh, kok tidak mempan. Oke. Ya, menurut saya, semua teh sama. Iya. Dok, lepas dari tadi mengenai, mau itu produk dari dalam negeri, ataupun luar negeri, tadi yang disampaikan, itu ada juga tengkuk sakit dok. Nah, apakah memang teh punya efek, untuk kemudian akhirnya, tengkuknya sakit kepala bagian ini? Karena minum teh? Iya, katanya itu juga, apa, dia mengalami dampak seperti itu. Nah, kita singkatkan aja, mengenai made in Indonesia, atau ke luar negeri, tapi apakah teh memang, punya pengaruh demikian? Apakah karena kafe ini, kemudian bisa membuat orang tengkuk, pusing seperti itu dok? Ini perlu diselidiki, tapi menurut saya, kalau sampai tengkuknya sakit, efek teh itu sebetulnya, tidak akan ganggu ke situ. Tapi, mungkin stimulannya hebat, kalau sampai tekanan darah kita, akan naik, mungkin kakunya disini keluar. Ya, macam-macam pejabat, ini mesti ditelusuri. Ya, mungkin aja dia ngeteh, keenaan, main handphone sepanjang hari, lalu sampai tengeng, sampai kakuku di tengkuk sini, mungkin aja ototnya yang kaku. Ya, bukan pengaruh langsung daripada teh. Ya, jadi bisa macam-macam penyebabnya. Baik, kita beralih ke IG ini dok, yang sudah bergabung, ada Fami Masyuri, saran minum teh satu hari, berapa kali dok? Dan lebih bagus, teh tanpa gula, ataukah ditambah gula? Pertama, saya, menurut saya, teh lebih baik tidak usah gula. Karena teh tidak terlupai, tidak terlalu hebat seperti kopi. Kopi seringkali pahit sekali, jadi orang tidak tahan. Kasih sweetener, bukan gula, tapi pemanis. Demikian pula teh, kalau Anda tidak tahan, Anda ingin manis, maka bukan gula, tapi berikanlah pemanis. Pemanis itu relatif kalorinya kecil sekali. Karena kita tahu ada dua macam pemanis. Pemanis yang pertama, yang nutritif, itu kalori besar. itu berada pada makanan-makanan yang namanya sugar free, sugar free. Itu pemanisnya kalori besar. Tapi yang satunya, yang dijual bebas sekarang, di supermarket yang sasetan, itu kalori kecil. Tapi konsumsilah, satu hari dua sampai tiga saset, dalam satu hari. Jangan pakai gula pasir. Kemudian, tadi ditanyakan tentang teh, berapa cangkir sehari. Umumnya, teh itu baik. Dalam literatur disebutkan, kira-kira tiga cangkir sehari itu diperbolehkan. Tapi, kalau orang itu tidak biasa minum teh, dan ingin lebih sehat, ingin nyoba teh, saya katakan, satu cangkir saja, green tea, untuk orang-orang tua, itu baik. Antioksidanya, memang dalam penelitian, hasilnya bagus. Orang 50 tahun ke atas, minumlah green tea, satu cangkir sehari. Mungkin dilakukan, jam 8, jam 9 pagi. Baik. Berlanjut dari yang sudah berkabung di IG, ada namanya, ini, diari diet ratma. dok, kalau minum teh bubuk, teh maca, dua kali satu gelas, apakah aman dok, untuk tubuh? Teh maca, bubuk, dua kali sehari. Maca itu green tea loh. Iya. Ya, jadi sebetulnya, ini namanya green tea. Ya, namanya, kalau orang Jepang kan, mengatakan maca. Maca is green tea. Jadi, boleh satu hari sampai, dua cangkir, tiga cangkir, dalam satu hari. Ya, itu maca, jadi kita tahu, ocha, green tea, atau hongcha, red tea. Maca adalah green tea. Kita kembali ke TikTok, yang sudah bergabung, ada Angelia Cokroswita. Dok, apakah teh dapat mengganggu ginjal? Terima kasih. Merusak ginjal? Mengganggu ginjal. Mengganggu ginjal atau merusak ginjal. Apakah teh mengganggu ginjal? Sebetulnya, antioksidan daripada teh, itu baik buat membeluh darah. Kita tahu, kerusakan ginjal itu, biasanya, glomerulus, saringan ginjal. Ya, saringan ginjal itu rusak, biasanya, karena tensi tinggi. Gula tinggi. Lemak tinggi. Atau, orang itu gemuk. Atau, kebanyakan, mengonsumsi protein-protein jahat. Misalnya, jerawan, daging, segala. Itu akan menimbulkan banyak kreatinin naik. Nah, termasuk nanti, kalau ada, misalnya, orang itu ada batu ginjal sebelumnya, atau dia suka makan makanan yang, olahan, kalengan, kotak, bungkusan. Ya, itu semua merusak ginjal. Ya, kita tahu, ini. Sedangkan teh itu, bisa memperbaiki pembeluh darah. Namun, kalau kafeinya ketinggian, atau tehnya kebanyakan, ketika orang itu timbul dampak daripada teh itu, yaitu tensinya naik. Nah, tentu saja, itu akan memberati kerja ginjal. Namun, kalau kita, tehnya tidak terlalu banyak, tekanan darah tetap terkendali dengan baik, teh, satu hari, satu cangkir, masih diperbolehkan. Baik, dok. Kali ini, yang masih di TikTok ini, dok, ada IL. Dok, kalau batu empedu, minum teh boleh nggak? Kalau batu empedu ini, dok, minum teh boleh nggak? Batu empedu, minum teh, kita tahu mekanisme, kenapa terjadi yang batu empedu. Biasanya, orang yang gemuk, orang yang ada diabetes, itu gampang batu empedu. Karena, lemaknya banyak di sini, di perut. Jadi, rongga perutnya penuh dengan gaji, dalam liver penuh dengan tumpukan lemak. Dan itu, cairan empedu itu, ngendep, itu banyak lemaknya, akhirnya terjadilah batu empedu. Nah, batu empedu, boleh minum teh. Bahkan, dikatakan, kalau kafein banyak, kalau pembakaran meningkat, ya, karena, ada pembakaran, kafein dari kopi, kafein dari teh, itu bisa menyebabkan penurunan daripada lemak. sehingga, 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 buat batu empedu, Namun, kalau kita tambah susu banyak, itu jadi, tidak baik lagi. Baik, dok. Berlanjut, ini kita berakhir lagi ke IG, ada, Lisa Suganda. Dok, kalau orang ini ada sakit emak, minum teh, apakah masih diperbolehkan, dok? Makan dulu aja. Kalau perut kita kosong, teh itu bisa iritasi lambung. Makan aja dulu. Sesudah itu, kita cari teh. Tapi, tehnya pelan-pelan minumnya, jangan terlalu kental. Ya, kalau terlalu kental, berarti kafeinnya tinggi, sama dengan efek kopi. Ya, nanti, iritasi lambung. Kalau isi dulu makanan, maka, kita ingin menikmati teh, supaya kita lebih happy, bisa ketawa, betapa senangnya kita. Ya, jadi, jangan perut kosong. Baik. Satu lagi, dok, semuanya kita break ini, dok. Ini dari IG, ada Mama, Mama Kansam Raya, ya, Samriam, gitu ya. Apa teh dapat menurunkan kolesterol, dok? Nah ini, apakah kembali lagi teh itu, bisa menurunkan kolesterol? Ya, menyenangkan sekali, ya. Kita tahu teh itu, ada antioksidan, itu baik buat pembelutara. Cafe itu membakar, ya, membakar stimulan. Jadi, ada beberapa teh disebutkan, baik buat menurunkan LDL kolesterol, baik untuk menurunkan HDL lagi. Ya, jadi betapa senangnya, kalau minum teh itu kan. ya, jadi disebutkan, ada beberapa teh, yang kita tahu, menurunkan lemak itu, Anda bisa cari aja, yang namanya, rooibos, rooibos tea. Ya, itu dari tumbuh-tumbuhan tertentu, ada tambahan, juga tadi saya sebutkan, hibiscus. Hibiscus itu yang ada, pakai kembang sepatu, campurannya. itu bisa menurunkan lemak, bahkan tekanan darah ikut turun. Namun, alih-alih, Anda bingung-bingung, terus kasih teh, kasih teh. Lebih baik jangan makan sembarangan, Bu. Kalau kita tetap makan jerawan, makan segala, kikil, buntut, babat, cingur, usus, hati, wuh, lemaknya naik. Suka makan santeng, tiap hari kerupuk peyek, banyak. Kalau seron naik, teh, enggak bisa ngatasin. Kalah tehnya. Lebih baik, jaga mulut. Baik dok, karena tadi saya sudah janji mau break, tapi ada satu lagi dok yang di Youtube ini dok, Aditya Setiawan. Dok, saya ini kan makan makanan manis, tapi akhirnya selalu mengalami gatel-gatel. Apakah yang harus dilakukan dok, ketika Aditya ini, kalau makan makanan manis, terus tubuhnya selalu mengalami gatel-gatel? Tiap makanan manis, gatel-gatel. Kalau manis itu datangkan sejumlah kalori besar sekali ya, lalu timbul panas. Makanan manis itu pasti kalori besar ya. Dengan kalori besar nanti lemak naik. Anda tahu, makan coklat kebanyakan, minggu lalu kita bahas coklat. Makan coklat kebanyakan keluar bisul kan, jerawatan. Ya kira-kira efeknya seperti itu. Kalori datang banyak sekali. Efek pada kulit tentu tidak baik. Peredaran darah di kulit terganggu. Ya, mungkin saja, ya, bukan hanya gulanya, tapi ada bahan-bahan dari makanan Anda yang membuat Anda sensitif. Ya. Jadi, nimbul reaksi sensitif kulit tentu kapilernya melebar, gatel-gatel bisa timbul. Ya. Anda bisa trial and error. Dan saya sarankan Anda berat badan sekarang berapa, perisakan juga HbA1c, perisakan juga LDL kolesterol dan triglycid asam urat. Kalau orang suka makan manis, ya, walaupun gulanya belum keluar, mungkin sudah ada prediabetes. Mungkin berat badan cepat naik, mungkin lemak Anda dan asam urat pun ikut melonjak tinggi. Baik. Kita akan beri sebentar, nanti kita akan lanjutkan perbincang kita. Good people, untuk Anda yang saat ini masih ingin bertanya, silakan masih ada kesempatan langsung bertanya dan Anda juga bisa bergabung di setiap percakapan dari Good Talk ini. Anda bisa bergabung di Good Talk TV, YouTube channel kami, ataupun juga di IG kami, goodtalk.id. Kita akan beri sebentar. Baik. Good people, kita kembali lagi di perbincang kita saat ini, di program Good Talk. Dan dok, kita langsung ya dok ya, karena penanyai banyak nih dok, sudah ngantri. Saya langsung ke IG, yang IG ini dok ya, ada Fani. Dok, teh hijau ini lebih baik, apakah lebih baik daripada teh jenis lain? Kemudian, apakah mengkonsumsi teh hijau secara rutin, bisa menghindari kanker? Dalam literatur disebutkan, memang teh hijau terbaik, diantara semua teh, green tea. Lalu, tiap hari minumlah teh, misalnya, dua cangkir, satu cangkir sehari. Itu baik, buat pembeluh darah, ya, buat orang tua, buat 50 tahun ke atas. Tapi, kalau menghalau kanker, memang dikatakan, antioksiden itu baik kan, untuk menghalau, mengusir kanker, ya, karena baik buat pembeluh darah. Tentu saja, jangan kita mikir, oh, kalau gitu, saya minum teh terus, terus enggak kena kanker. Tapi, tiap hari minum, macam-macam, minuman kalengan, lalu makan, makanan yang proses, itu pun mengundang kanker. Jadi, harus, semuanya dijalani dengan sehat, ya. Suka sayur, suka buah, minum teh, sama suka sayur, suka buah, tidak makan jerawan, lalu, tidak gemuk, gula terkendali, semua itu adalah faktor-faktor, untuk menghalau penyakit jahat, termasuk kanker. Baik, ada yang di IG juga, ada Wasubo, dok, mengkonsumsi teh untuk anak, satu tahun lebih empat bulan, apakah boleh, dok? Untuk anak? Anak satu tahun lebih empat bulan, minum teh, apakah boleh? Bayi, tentu saja jangan, karena KVE-nya itu, menbuat jantung debar, ya. Ya, menurut saya jangan. Orang hamil pun, kadang-kadang minum teh juga, hati-hati, karena kopi dan teh, ketika pembakaran meningkat, kadang kontraksi daripada kandungan, bisa terjadi. Ya, kalau anak sudah satu tahun lebih, ya, minum teh, mau coba juga boleh, tapi mungkin jangan terlalu kental, jangan terlalu hitam, ya, mau ngelatih dia, nanti lama-lama, lima tahun minum kopi tuh, anaknya. Benar, ya. Jangan terlalu sering lah. Iya, dok, ini dari Adalina Wati Sutanto, apakah teh celup lebih baik, dibanding dengan teh bubuk? Nah, ini dok. Ini hanya penyajiannya, isinya sama kok, jadi ada orang suka celup, kelihatannya keren kan, ada yang bubuk langsung seperti ini, kelihatannya kuno ya, isinya sama. Sama aja ya dok. Baik dok, kali ini dari Ruslila, dok boleh minta info tentang talasemian minor? Talasemia adalah gangguan daripada darah, dan itu penyakit turunan. Untung saja ini tidak dominan, artinya tidak dominan, artinya resesif. Jadi misalnya papa, mama, lalu anak belum tentu kena, karena bisa resesif. Tapi sebaliknya kalau kena, ya, ada mayor dan minor, ya. Talasemia mayor itu biasanya, waduh, berat, karena biasanya turun banyak. Kalau minor biasanya, HB-nya sekitar 10, mungkin 9,5, mungkin 11 seperti itu, ya. Tidak akan ganggu, juga tidak perlu tambah darah. Cuma, hati-hati ketika dia hamil, ya, mungkin perlu jaga, jangan sampai, apa, darahnya sampai ngedrok gitu. Ya. Jadi ini memang, kelainan bawaan, tidak bisa apa-apa, tapi bisa dijaga, dipantau ketat saja. Baik dok, sebelum kita masuk kesimpulan dok, dari topik kita saat ini, mengenai gosip tentang teh, bahagia atau menderita. Ya, good people, untuk Anda ya, yang mungkin baru bergabung di Good Talk, dia dari Youtube kami, Good Talk TV, ataupun juga di IG kami, Anda juga bisa share, dari setiap topik-topik kita, yang selalu hadir setiap Rabu, jam 2 siang. Anda bisa share ke banyak orang, baik itu di IG, maupun juga di TikTok, ataupun juga di Youtube, Anda bisa share. Baik, dok, kita langsung masuk ke kesimpulan, dari mengenai teh ini, membuat bahagia, ataukah sebenarnya, menderita. Silahkan dok. Ya, ternyata peminum teh, lebih banyak daripada peminum kopi. Minuman teh, ternyata, penggunanya itu, nomor 2. Dari semua minuman, sesudah air putih. Jadi air putih memang paling banyak, ya teh adalah nomor 2. Ya, 1 banding 3. 1 orang minum kopi, ada 3 orang loh, yang minum teh. Jadi lebih banyak. teh, ternyata sejarahnya lebih lama. Sebelum Masihi, sudah ada teh. Dari negara China, Jepang, Korea, itu sudah mengolah teh, bahkan ada teh seremoni. Bisa perayaan teh, dalam bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, mereka pesta teh. Teh terkenal, bisa jadikan obat. Jadi, kita lihat, film-film kuno itu, mereka menyajikan teh untuk obat. Jadi, teh itu, ada keuntungannya. Dan bahkan sekarang, teh jadikan tempat gosip. Ya, karena makin diseduk, makin jadi panas, makan harum, maka gosipnya, makin digosok, makin sip. Ya, jadi di Amerika, terkenal tehnya itu, untuk isilah gosip. Ya, baik. Sekarang teh, kita tahu mengandung antioksidan. Antioksidan itu baik, untuk pembeluh darah. Antioksidan itu baik, untuk menghalangi, proses peradangan. Jadi, buat, orang jantung, orang tensi, orang gula, segala, berdatangan keuntungan. Teh, mengandung kafein, menyegarkan kan, menyegarkan. Sehingga, bisa membuat orang, bisa excited, bisa bangun, seger, bisa ketawa lagi, lebih bertenaga. Jadi, ibaratnya kopi. Seperti itu juga. Namun, kafein yang dikandung dalam teh, tidak sebanyak kafein daripada kopi. Kalau orang sering karena kopi, lalu sakit lambung, kafein daripada teh, biasanya lebih ringan. Satu cangkir kopi, mengandung kafein sampai 80, sampai 185 miligram. Sedangkan teh ringan, hanya 15 sampai 70 miligram. Lebih ringan kan? Jadi, ibu-ibu kadang-kadang sakit lambung, minum kopi, mungkin teh lebih enteng. Sama-sama menyegarkan. Kopi bisa membuat kita lebih segar sekali, sehingga orang bisa nyanyi, bisa teriak, bisa ketawa, lebih terbahak-bahak. Tapi, teh membuat orang tersenyum. Nah, itu membuat orang bahagia. Tapi ingat, ketika mengganggu lambung, maka terjadilah iritasi lambung. Menderitalah dia. Atau, kalau teh diminum pada larut malam, apalagi yang namanya black tea, yang kafeinnya lebih tinggi, orang itu tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur semalaman, besok tidak fit. Jadi, ingat, teh itu macam-macam. Bentuknya macam-macam, yang penting isinya saja, semuanya daun teh, camellia sinensis. Ada white tea, kafeinnya kurang. Ada green tea, ada yellow tea, ada red tea, ada black tea, yang kafeinnya lebih banyak. ketika ditambah lagi dengan macam-macam biji-bijian, daun-daunan, atau buah-buahan, atau spice, atau bumbu-bumbu, keluarlah chamomile, yang membuat kita menghilangkan stres. Timbulah hibiscus, yang katanya bisa baik buat ngurunkan lemak. Timbulah rooibos. rooibos itu yang baik buat pembuluh darah juga, karena baik untuk menurunkan lemak, dan tekanan darah. Timbulah lagi, yang mint, ditambah mint, peppermint. Nah, itu teh yang seperti itu, katanya baik buat, pencenaan katanya, buat orang supaya bisa BAB lancar. Ada yang dikasih ginger, ginger itu adalah, ginger adalah jahe. Dikasih jahe, ternyata baik buat sendi-sendi sakit. Wah, macam-macam. Jadi, akibatnya teh menjadi suatu industri yang luar biasa, pabre teh mengeluarkan macam-macam produk, ya, akhirnya orang menjadi membeli macam-macam teh. Nikmati teh-teh. Jadikan teh sebagai suatu gaya hidup kita. Tapi jangan menjadikan teh itu, mendatangkan penyakit yang mengganggu kita. Baik dok, terima kasih untuk bersamaan perbincangan kita di siang hari ini dok. Tentunya kita akhirnya bersama dengan good people, kita akan memiliki gaya hidup teh itu perlu. Dan itu juga membuat kita bahagia. Tapi juga hati-hati, itu juga bisa membuat kita menderita, kalau kita salah yang mengkonsumsinya. Baik dok, sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan good people sampai di sini, kebersamaan kita di program Good Talk. Sekali lagi, good people, Anda bisa menyaksikan, melihat, atau mengikuti program Good Talk ini hari Rabu, jam 2 siang. Anda bisa lihat di YouTube channel kami, Good Talk TV, ataupun juga di IG kami, goodtalk.id. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sehat, salam kasih.